Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meninjau kondisi warga yang terkena dampak panjir dan longsor di Kabupaten Luhu pada Sabtu 4 Mei dini hari. Penjabat Gubernur Sulsel, Pakhtiar Pak Arudin mengunjungi posko pengungsi korban panjir di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, tempat sekitar 30 warga mengungsi dan Desa Cimpu Utara yang pengungsian dipusatkan di Masjid Paitur Rahim. Pakhtiar Pak Arudin mengatakan telah ditemukan 14 korban jiwa akibat bencana yang menerjang pada 3 Mei dini hari tersebut. Sebelumnya dilaporkan 8 warga tewas di Kecamatan Latimojong. Kemudian di Kecamatan Suli Parat ada 6 warga yang meninggal dunia. Pakhtiar menyampaikan pengiriman bantuan mengalami kendala akses jalan yang sangat sulit lantaran lokasi bencana di pegunungan. Sementara dicek oleh TNI Polri dan petugas penanggulan bencana dan satuan-satuan rescue, jalur yang terdekat. Tapi memang termudahnya harus secepatnya mungkin memang harus mobilisasi bahan pokok, makanan dan obat-obatan warga kita. Karena mungkin persediaan di atasannya mulai berkurang melalui udara. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BNPB, sebanyak 1.385 kakak terkena dampak dan 115 orang mengungsi di beberapa masjid dan rumah kerabat. Kerugian material yang terdata antara lain sebanyak 1.867 unit rumah terkena dampak, 103 unit rumah rusak berat, 42 unit rumah hanyut. Selain itu yang terkena dampak bencana tersebut adalah 4 titik ruas jalan. 1 unit jembatan, 14 unit kendaraan roda 2 dan 4, serta sawah dan kebun warga. Tim kantor berita antara mewartakan.